10 peserta terbaik Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Krenova 2023 melakukan pemaparan proposal terbaiknya di hadapan tim juri. Pemaparan berlangsung di Aula Kantor Bapeda Kebumen selama 2 hari, 17 dan 19 Mei 2023. Ada 5 juri yang berasal dari berbagai unsur, yakni kabak organisasi Indri Yulianto dari Bapeda Kebumen, Perguruan Tinggi, Komite Ekonomi Kreatif Kebumen, serta Media. Selain itu, hadir pula tim juri teknis dari beberapa OPD terkait. Untuk 10 besar Lomba Krenova 2023, diantaranya Anggita Sintia Salsabila dan tim dengan judul proposal Brown Chip Boss atau Brownies Chip Tepung Bonggol Pisang tersubstitusi tepung mokaf sebagai cemilan praktis dan sehat, Nurohma dan tim dengan Sotau Tradisional Kulineri Kebumen, serta Bagus Adi Surya dan tim dengan Es Kriyang, salah satu pemanfaatan bahan pangan kearifan lokal dari Bengkuang yang merupakan ikon kecamatan perembun. Sekretaris Bapeda Tri Anggorowati didampingi Kabit Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bapeda Ika Fitriani menjelaskan, ajang Krenova yang rutin diadakan tiap tahunnya ini diselenggarakan untuk memberikan wadah serta apresiasi bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi secara nyata untuk pembangunan kebumen berkelanjutan. Lomba Krenova pada tahun 2023 ini diikuti 43 peserta dengan 40 peserta lolos administrasi dan kemudian diambil 10 besar terbaik. Nantinya lomba ini akan diambil juara utama, juara harapan dan juara favorit yang berhak mendapatkan piagam dan piala penghargaan serta uang pembinaan dengan total 9 juta rupiah. Sementara untuk bidang Lomba Krenova 2023 terdiri dari 6 bidang yakni pertanian dan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, energi dan rekayasa manufaktur, serta industri kreatif. Setelah tahap pemaparan proposal, nantinya akan dilanjutkan tahapan tingjauan lokasi dan pada bulan Juni 2023 mendatang akan diumumkan pemenang serta penyerahan penghargaan. Kami juga mohon ke depannya untuk bisa semua masyarakat di Kabupaten Kepumen tentunya banyak sekali inovasi-inovasi yang memang ada sehingga monggo nanti di tahun depan juga insya Allah kita akan melaksanakan kembali untuk bisa mengikuti. Ini juga sebagai perwujudan dari Kabupaten Kepumen nantinya untuk bisa mendukung ke pembangunan Kabupaten Kepumen bisa lebih baiklah. Dari Kebumen Tim Liputan, Rati TV memberitakan